Bulu Roto Bulu Roto merupakan daerah terpencil di kawasan pegunungan dengan jalan berlipuran terjangkai yang terletak di sana timur oleh kecamatan kapal kekuatan ternggalai Jawa Timur. Daerah ini terkesan terdiselasi dengan saat akses transportasi yang lumayan seri dan jauh dari perkotaan. Fasilitas mungkin tak banyak tercedera di sini. Selain itu, di daerah ini juga belum berjamaah oleh tiang panjang gadu trafo dan kapal listrik PLN. Menurut cerita rakyat, daerah Bulu Roto sendiri awalnya ditemukan oleh nenek moyang mereka yang bernama Eang Swatobo. Awal ditemukan kawasan ini berupa hutan yang datar di atas pegunungan dengan dipenuhi oleh pohon bulu. Oleh karena itu, nenek moyang mereka menamakan daerah tersebut sebagai Bulu Roto yang artinya kawasan pohon bulu di wilayah datar di atas pegunungan. Mas ceritanya di dalam zaman rumian namanya Mbah Sotobo. Ini mbak Sotobo, mbak Sotobo, mbak Sotobo. Kemudian, alas ini airnya besar-besar, terus lemah. Ini alas ini tidak pernah mencari. Pohon tersebut adalah pohon gerning Pohon ini diklaim sebagai pohon gerning Pohon gerning Pohon gerning Pohon gerning Pohon gerning Pohon gerning Salah satu pohon raksasa tertua yang masih tumbuh dengan usia lebih dari 300 tahun juga ada di bulu gerning Pohon tersebut adalah pohon gerning Pohon ini diklaim sebagai pohon gerning yang tertua di Trenggalek Mungkin kalau 300 tahun ada Sejak zaman Belanda itu ada Namanya kayu gerning Bulurotong merupakan wilayah subur bekas perkubunan kopi pada masa penerahan Belanda selama ratusan tahun Belanda menjajak Indonesia Bulurotong merupakan kebun kopi terbesar milik benda yang ada di Trenggalek Ini zaman selanjutnya Lodji 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 Sekitar tahun Kalandoso Bukan salah Tidak Tak hanya sebagai kebun kopi pada masa Belanda Di Blurotong juga dibangun Lodji atau tempat pengolahan kopi dan bank untuk membuang uang koin Belanda Terus Cerita ini Lamin Terus 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 Bangunan pabrik kopi di Melurotong pada masa Belanda tersebut Kini tinggal cerita dan hanya tersisa fondasi bekas bangunan pabrik dan beberapa gelintir besitua bekas mesin pengolahan kopi saja Tidak Tidak Konon katanya Ratusan kuintal perhiasan emas perak dan berlian milik Belanda yang ditinggalkan juga masih ada di Blurotong Barang tersebut Kini tersimpan di puncak gunung Tumpak Senggani Namun menurut cerita rakyat Harta karna peninggalan benar tersebut Kini sudah dikuasai oleh makhluk halus dan sulit untuk ditemukan Kini 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 Lamin Mungkin Sangu Negara Lamin Mungkin Mas 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 Buluroto memang tak hanya subuh dan indah, menurut beberapa eksplorasi, tanah pegunungan Buluroto juga menyimpan kekayaan yang luar biasa berupa emas. Tak heran jika sekarang eksplorasi emas terus dilakukan di kawasan Buluroto, beberapa kalangan menyebut bahwa Buluroto merupakan Freeport Fountain Galate. Meski menjadi tempat eksplorasi emas dan disebut-sebut Freeport Fountain Galate, namun sangat disayangkan akses transportasi ke Buluroto ini masih lumayan sulit, terutama saat musim hujan harus hati-hati saat pintas selantaran jalan yang licin. Selain itu, jembatan menghubungi daerah ini juga masih menggunakan jembatan kayu hasil dari suara daya masyarakat. Jembatan tersebut kini sudah memulai sedikit lapu dan dinilai sudah tak layak pakai. Mengingat daerah ini menyimpan sumber daya alam yang luar biasa, warga masyarakat berharap ada perhatian terhadap daerah Buluroto akan masih dekat ala kitergasan terisolasi dan bisa seperti daerah-daerah lainnya. Terima kasih telah menonton!